Aksi seorang bocah 4 tahun di Sampang, Madura mengundang banyak simpati. Ia rela memberikan celengannya yang berisi uang Rp580.000 kepada tim Satgats COVID-19. Gara-gara tidak tega melihat petugas medis yang menangani di sebuah televisi. Sang bocah berharap uang tabungannya itu dapat meringankan beban para tenaga medis yang tengah berjuang menyembuhkan pasien corona. Dengan diantarkan orang tuanya, Raden Kenan Ronauli Wahyudi selasa siang mendatangi posko penanganan COVID-19 di Jalan Wijaya Kusuma Sampang. Sambil membawa celengan, bocah berusia 4 tahun ini menyerahkan uang tabungannya senilai Rp580.000 kepada petugas jaga posko. Kenan berharap uang tabungannya tersebut dapat meringankan beban para dokter yang menangani pasien corona. Aksi simpati Kenan ini merupakan inisiatif dirinya sendiri. Setelah melihat ada petugas medis yang menangis di televisi. Karena tidak tega, Kenan kemudian secara spontan ingin memberikan bantuan lewat calengannya yang sudah ia kumpulkan selama satu tahun. Tim Satgas COVID-19 mengucapkan banyak terima kasih kepada Raden Kenan atau biasa dipanggil OI atas kepeduliannya terhadap para tetangga medis. Satgas juga berharap aksi OI bisa dicontoh yang lain supaya pengadaan APD dan masker di Sampang bisa tercukupi. Kenan dia peduli untuk membantu tabungannya untuk membeli, tadi apa yang disampaikan Mas Woi itu, untuk membeli obat bagi tim dokter. Saat ini, Satgas COVID-19 di Kabupaten Sampang mengaku kekurangan APD dan masker. Karena penggunaan APD hanya bisa bertahan 6 hingga 8 jam saja. Setelah itu harus diganti lagi dengan yang baru. Kamaludin Harun, Sampang